Ngebahas soal Xiaomi itu memang selalu menyenangkan. Selain karena terhibur sama kelakuan Mi Fans yang luar biasa, walaupun kadang-kadang menyebalkan, tapi nggak bisa dipungkiri kalau HP-HP Xiaomi itu punya price to performance yang mantap. Dan untuk kesekian kalinya, saya mau ngebahas sebuah handphone Xiaomi yang kebetulan rilis beberapa waktu yang lalu, yaitu Xiaomi Redmi Note 4 versi Snapdragon. Sekali lagi buat kalian nanya, apa sih bedanya antara Xiaomi Redmi Note 4X dengan Redmi Note 4 atau 4 Pro? Nah, Redmi Note 4X itu hanya keluar di Cina, so. Jadi, mulai dari box-nya aja udah kelihatan ada bahas Cina. Sedangkan untuk Redmi Note 4 atau Redmi Note 4 Pro itu rilis di India atau versi global, di mana memiliki OS yang juga berbeda dibandingkan versi 4X. Secara spesifikasi, kedua varian ini mirip, so. Jadi, nggak ada bedanya. Desain nape ini mirip dengan garis desain Redmi Pro. Bedanya, seri ini lebih tipis dan kameranya cuma satu. Desainnya juga mirip versi Mediatek, walaupun nggak mirip-mirip banget ya. Perbedaan paling mencolok antara kedua varian ini, antara lain posisi inframerah, bentuk garis antena, baut pada bagian bawah, serta bobot di mana versi Snapdragon sedikit lebih ringan. Jadi, kesimpulannya, aksesoris Redmi Note 4 versi Mediatek nggak presisi kalau dipakai di versi Snapdragon. Lubang infrared akan ketutup dan case akan kerasa kendor karena versi Mediatek sedikit lebih tipis. Oh iya, satu lagi. Posisi lubang jack earphone agak bergeser, sedikit dibandingkan versi Mediatek. Bahan metal emang bikin hape ini kelihatan mewah dan solid, so. Tapi justru bikin hape ini kerasa agak licin ya. Sebagai informasi, bodinya ini nggak full metal ya. Pada bagian atas dan bawah masih menggunakan bahan plastik dengan garis antena sebagai pemisah. Sejujurnya, saya lebih suka desain hape ini dibandingkan Redmi Note 3 karena grip-nya lebih mantap. Ngeswipe layar di hape ini tuh bikin bahagia, so. Karena selain mulus berkat lapisan oleh pobi coating-nya, bagian pinggir layarnya juga melengkung berkat teknologi kaca 2,5D. Layar sebesar 5,5 inch ini punya resolusi Full HD 1080p dengan kerapatan hingga 401 ppi. Jadi, dijamin muka cantik di Ansatro nggak akan kelihatan dekil di sini. Satu hal yang bagus dari layar hape ini adalah border hitamnya nggak terlalu tebal, so. Jadi, walaupun hape-nya warna putih, masih kelihatan seksi. Tidak ada informasi resmi jenis kaca apa yang digunakan di hape ini. Tapi menurut saya, mengingat ini masuk kategori budget phone, kemungkinan besar hape ini pakai kaca The Dragon Trail seperti versi-versi sebelumnya. Waktu pertama kali diumumkan, banyak pihak yang meragukan performa hape ini. Karena Redmi Note 4 versi ini pakai prosesor yang notabene-nya bukan untuk performa yang di atas kertas. Performanya di bawah Redmi Note 3 dengan Snapdragon 652-nya. Hape ini pakai prosesor Snapdragon 625 yang dibuat dengan proses fabrikasi 14nm. Terbukti, buat main beberapa game, kerasa nggak semulus kita main di Redmi Note 3. Saya tadinya penasaran, mungkin gamenya aja yang nggak optimal. Tapi ternyata setelah coba di banyak game, hasilnya tetap sama. Game kerasa agak berat dan patah-patah. Tapi masih tetap enak dimainin kok. Varian yang saya miliki, punya RAM sebesar 3GB dan internal storage sebesar 32GB. Kalau ngerasa kurang, kamu bisa tambahin microSD sampai 128GB. Karena ini versi global, dukungan jaringannya juga lengkap, sob. Mulai dari FDD sampai TDD. Itu artinya kamu bisa pakai hampir semua kartu SIM dari semua operator yang ada di Indonesia. Tenang aja, 4G-nya nggak di-lock kok. Karena hape ini belum resmi masuk ke Indonesia. Selain support semua kartu, kamu juga bisa pakai 2 SIM sekaligus. Hape ini punya dual SIM slot berukuran micro SIM dan nano SIM. Sayangnya, slot SIM 2 menyatu dengan slot microSD. Jadi kamu harus pilih, mau pakai microSD atau pakai SIM di slot 2. Sensor-sensor di hape ini lengkap, sob. Karena seperti biasa, Xiaomi nggak pernah plit soal sensor. Di bagian belakang, kamu akan nemuin sebuah sensor sidik jari yang bisa kamu pakai untuk unlock layar. Kecepatan bacanya menurut saya luar biasa. Dicolek dikit aja. Hape udah kebuka. Di bagian atas, kamu akan lihat sebuah sensor infra merah yang bisa kamu pakai sebagai universal remote. Nah, terakhir soal baterai. Baterai di hape ini sebesar 4100 mAh. Sebenernya secara spesifikasi tertulis support fast charging ya. Tapi waktu dicoba nggak cepat-cepat amat kok. Untuk daya tahan baterainya, sebagai perbandingan. Zenfone 3 pakai prosesor yang sama dengan baterai yang hanya 2600 aja, kerasa awet banget. Gimana dengan hape ini? Ya, udah bisa ditebak ya. Prosesor yang memang punya konsumsi daya yang rendah dipadukan dengan baterai yang besar, serta MIUI yang terkenal akan manajemen RAM-nya yang bagus akan menciptakan sebuah hape yang nggak terlalu akrab dengan charger apalagi powerbank. Susah sih jelasin bagaimana awetnya hape ini. Sebagai gambaran, saya charge penuh hape ini di pagi hari. Dipakai seharian plus game yang intensif, malam hari baterainya masih bersisa dan belum habis. Screen on time-nya sih nggak gede-gede amat ya. Cuma 7 jam aja lebih. Tapi perlu diingat, screen on time itu saya dapat dengan mencoba main game non-stop dari baterai penuh sampai baterainya habis. Dan hasilnya? Nggak pakai embel-embel power, nggak pakai embel-embel max, nggak pakai embel-embel yang lain. Daya tahan baterai di hape ini, anjay! Redmi Note 4 udah pakai MIUI versi 8.1 berbasis Android 6.0. Dan karena hape ini adalah versi global atau versi India, jadi OS yang saya dapatkan bukan versi distributor, melainkan versi global dan bisa dipakai buat upgrade OTA sepuasnya. Nggak akan kita temuin bloatware-bloatware kurang ajar yang nggak bisa di-uninstall. Jadi saya sarankan, pastikan kamu membeli yang versi global agar nggak dipusingkan sama sistem operasi yang bermasalah. Setup kamera di hape ini sedikit berbeda dibandingkan sang kakak. Karena secara angka, justru terjadi penurunan. Redmi Note 4 pakai kamera 13MP bersensor Sony IMX258 bertipe CMOS di bagian belakang dan 5MP bersensor Samsung S5K5I8 di bagian depan. Kedua kameranya punya bukaan maksimal f2.0. Kita akan temukan sebuah dual tone light flash di antara lensa dan sensor sidik jari. Agak jadul sih sensor kameranya. Itu juga yang bikin hasil kamera di hape ini kerasa nggak terlalu istimewa, bahkan cenderung biasa aja sob. Kondisi terang atau cukup cahaya sih foto yang ditangkap hape ini lumayan bagus ya. Dalam beberapa momen, kerasa detil yang didapat cukup bagus. Warna yang ditangkap juga lumayan akurat, nggak terlalu melenceng gitu. Tapi untuk kondisi low light, ya nggak ada yang spesial. Biasa aja lah. Dan jangan berharap kamu bisa dapetin foto yang tajam dalam kondisi low light. Karena bisa dipastikan noise akan selalu menghiasi setiap foto yang kamu ambil. Selain itu, yang agak kurang di sektor kamera adalah minimnya opsi pada mode manual. Jadi kita cuma bisa atur antara white balance atau ISO. Ya itu aja. Untuk kamera depannya, hasilnya cukup bin lumayan. Selain mode beautify, ada juga pilihan filter yang bisa kita gunakan untuk selfie. Kamera depannya tanpa dilengkapi LED flash. Jadi sebaiknya narsislah di tempat yang terang. Jangan di tempat yang gelap, nanti kesurupan. Kedua kamera di hape ini bisa mendekam video hingga resolusi Full HD dengan kualitas video standar perekaman menggunakan hape. Pilihan resolusi video 4K tidak akan kita temukan di hape ini. Oke, sekarang kita buat sebuah kesimpulan. Kalau kalian nyari hape yang komplit dan serba bisa, mungkin hape ini bisa kalian jadikan pilihan. Hampir semua sektor bisa diandalkan di hape ini. Selain itu, tradisi price to performance dari Xiaomi tetap sangat terasa. Dengan harga yang hanya 2 juta lebih dikit, kalian udah dapetin hape yang serba bisa walaupun tidak sempurna. Kendala satu-satunya adalah legalitas di Indonesia yang sementara ini masih bersifat ilegal atau barang nggak resmi. Yang artinya banyak resiko yang harus kalian tanggung kalau nekat beli hape ini sekarang. Walau di atas kertas spesifikasinya masih kalah dibandingkan seri Redmi Note 3, tapi secara user experience, percaya deh, menggunakan hape ini terasa lebih menyenangkan, Sob. Saya nggak bisa nyaranin hape ini buat kamu yang beli hape hanya untuk menggunakan normal. Tapi buat kamu yang ngaku geek tapi nggak punya duit alias kere, hape ini masuk kategori very, very recommended. Dengan Irwan dari sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!